Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Alpurkon, berjumpa lagi bersama saya Bunda Baya dalam acara Obras, obrolan seputar santri Kali ini kita akan membahas tentang motivasi diri Dan pagi ini kita juga sudah kedatangan 3 narasumber dari kamar Khodija Sebelum kita membahas tentang motivasi diri lebih jauh, kita akan perkenalan dulu nih sama narasumber kita Oke selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan perkenalan diri dari nama, kelas, moto hidup, dan makna dari moto hidup tersebut Dari mulai ini Alia Halo sahabat Alpurkon, perkenalkan nama saya Alia Nurul Askiyah Saya dari kelas 10 IPA Olimpiade Moto hidup saya adalah Kejarlah Cita-cita Setinggi Langit Maknanya yaitu Kejarlah Cita-cita Kalian Semaksimal Mungkin Agar kita dapat meraih cita-cita tersebut Oke silahkan narasumber yang kedua Halo sahabat Alpurkon Perkenalkan nama saya Almasa Prita El Sri Saya dari kelas 10 IPA Tafis Moto hidup saya adalah Fokuslah dulu terhadap proses sebelum pada hasil Maknanya adalah Fokuslah dulu terhadap proses yang kalian lakukan sebelum hasil yang kalian inginkan Oke, narasumber kita yang ketiga Hai sahabat Alpurkon, perkenalkan nama saya Alpuda Zahra Saya dari kelas 10 IPA Entrepreneur Moto hidup saya Jangan takut mencoba jika kamu ingin tentang hasilnya Maknanya jangan takut mencoba yang baru sebelum kamu tahu seperti apa hasilnya Masya Allah Semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai dengan usaha yang kalian miliki ya Amin Oke, langsung saja ya kebahasan kita tentang motivasi diri Nah, seperti yang kita ketahui nih Di dalam asrama itu atau hidup di asrama itu tidak semudah yang kita bayangkan Pasti ada-ada masalah yang kita hadapi Nah bunda mau tanya kepada kalian Pengalaman pribadi kalian tentang masalah di asrama apa aja? Dari siapa dulu? Dari Alia boleh? Masalah yang sering Alia dapeti yaitu pas kangen sama orang tua Jadi kan jauh dari orang tua, adik, kakak, orang-orang tersayang yang ada di sekitar Alia Oke Sekarang masih sedih Oh gitu Oke, sekarang ke Almas Biasanya masalah di asrama itu susah untuk mengontrol uang Sehingga mudah habis uangnya Jangan murus-murus ya berarti Iya Padahal temen mau beli jajan, ikut jajan Jadi kadang sebelum batasnya uang itu sudah habis dulu Oh itu yang sedih ya? Oke, sekarang tanda sumber yang ketiga Dari Alia bisa sih tentang pertemanan Oke, kenapa tentang pertemanan? Kadang beda pendapat gitu kan Jadi ada perselisihan entah itu satu atau dua hari Kadang ada yang seminggu gitu kan Tapi nggak bercanda Oh, bercanda Terus apa yang seriusnya? Maksudnya itu Ya tentang perselisihan tadi Tapi tidak selalu sampai seminggu Oke Kalau itu masalah yang kalian hadapi di asrama Apa sih hal terberat yang kalian hadapi Hidup di asrama itu Dari mulai Almas dulu deh Kalau dari Almas pribadi Itu pemikiran Pemikiran yang berbeda-beda Antara teman Karena di kamar itu kan pasti banyak orang pundang Itu kan ada yang berpikir A Ada yang berpikir B Ada yang berpikir C Nah, menyatukan pemikiran yang berbeda-beda Nah, itulah yang mungkin agak susah Oke Berarti hal terberat menurut Almas itu adalah tentang Perbedaan pertemanan ya Perbedaan Dari tipa ke actor Oke Dari Piza Kalau dari yang bisa pribadi sih Karena Piza termasuk tak khusus ya Ya Tentang hafalan Ada mood-mood yang kadang malus nyafal Kadang ada yang lagi menghafal Tapi malus bagimu raja Gitu kan Susah suruh Oke Itu hal yang terberat Tapi Setelah dijalani Bisa ya Ini lah itu yang terbaik Oke Itu namanya ujian ya Kalau kita menghafal itu seperti itu Oke Alia Min Apa hal terberat Alia dalam Di asrama Kalau Menurut Alia Hal terbanyak itu bangun pagi Oke Jadi yang setengah tiga itu harus mandi Salat tahajud Udah itu Muroja'ah Hapalan Setoran Jadi Berat yang biasanya bangun siang Terus tiba-tiba bangun pagi Itu Berat Berat sekali ya Tapi Lama-lama jadi Kebiasaan Enjoy Berarti Berat Alia Sahabalan Purkon Itu adalah Tidur ya Mungkin Tidur Oke Oke Pertanyaan selanjutnya Selanjutnya nih Cara kalian untuk semangat belajar Khususnya Dalam Asrama ya Dalam kehidupan asrama Apa sih Yang cara kalian untuk Biar semangat dalam menghadapi Di asrama itu Enjoy Jadi dibawa santai Oke Terus Berinteraksi terus Ya Terus Itu aja Terus Selalu inget Kalau gak kayak gini Kapan lagi Oh ya Allah Bener-bener Waktu itu gak bisa diluar Oke Terus Kalau Almas Kalau Almas Apa Fokus kepada tujuan awal Apa tujuan awal masuk ke sini Jadi kalau Lagi datang merasa males Itu inget lagi Oh tujuan awal Kesini itu untuk apa Oke Oke Baiklah Dan Terakhir nih Bunda mau tanya Untuk Pribadi kalian sendiri Apa sih Makna asrama bagi kalian Nih makna Otomatis Makna itu lebih bermakna ya Di asrama Sahabat Apurkan Oke Dari siapa dulu nih Yang mau Bicara tentang Makna kalian di asrama Siapa? Pisa Pisa Oke Boleh Asrama itu Tempat kita Mendewasakan diri Buat lebih mandiri Kayak Misalnya Nyampi menuju sekolah Biasanya disiapin sama orang tua Nyampi sendiri Masya Allah Belajar Biasanya disiapin sama guru les Jadi belajar sendiri Oke Oke Dari Alya Apa sih makna Maknanya Sekarang lebih sama kayak Pisa sih Oke Lebih menjadikan diri kita Lebih dewasa Mandiri Lebih Kayak Lebih 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 Ya Indinya lebih Mendewasakan diri ya Kalau di dalam asrama itu Jadi kita lebih Lebih bisa Mengatur Waktu kita Yang mana nih Yang baik Waktu kita Saat belajar Saat selesai Menempatkan waktu yang baik Kalau dari Almas gimana? Kalau tambahan dari Almas Asrama itu Kita menjadi seorang yang pemberani Melahir menjadi pemberani Karena disitu Kita kan Pertama masuk Belum saling kenal Jadi kita Berani untuk Berinteraksi Berkenalan Sendiri Nah sehingga kita Dapat teman yang Yang dekat Yang akan Jadi kita Selain di asrama Selain kita Mendiri juga Kita mempunyai Banyak teman di asrama Oke Terima kasih ya Atas bincang-bincang Pada pagi hari ini Semoga Sahabat Alpurkon sekalian Bisa Mengambil manfaatnya Dari Dari obrolan kita Oke Sahabat Alpurkon Sampai berjumpa Di obrolan selanjutnya See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah See you next time